Hai guys kembali lagi ke channel lelukusku ini aku baru sampai terus aku juga baru selesai makan rencana nanti sekitar 1 jam lagi aku mau pergi fitness jadi karena tadi baru selesai makan perut masih kenyang banget dan kembung banget kan enggak boleh ya kita bisa makan hawa raga dan memang kebetulan tuh aku setiap makan memang porsinya tuh banyak banget gitu sehingga setiap habis makan tuh lama surutnya karena kenyang banget kan tadi habis makan sushi habis makan sashimi sama anak-anak sama suamiku jadi ini kita juga lagi santai sambil ngobrol-ngobrol sambil nunggu perut-surut baru kita pergi ke tempat gym pokoknya kalian harus lihat video ini sampai habis jangan di skip jangan dicepetin pokoknya ini video tentang edukasi bagaimana kita hidup sehat bagaimana kita caranya menikmati hidup sehat sesuai dengan apa yang pernah diajarkan dalam waktu aku kuliah dulu karena aku kuliah dulu kan psikologi jadi diluar selain kesehatan fisik tentu saja kesehatan mental juga sangat perlu ya jadi kita akan bahas sharing-sharing mengenai balance nya hidup antara kesehatan fisik dengan kesehatan mental oke jadi sebelum sebelumnya itu video yang sebelumnya itu kan saya sempat bahas disana kan mengenai diet bineraga atau banyak perempuan-perempuan yang wanita-wanita yang disana tuh berusaha untuk diet mendapatkan body goal tapi dengan cara yang menurut saya sih itu cukup ekstrim sekali gitu mungkin ada yang beberapa hal diluar sana yang mereka sudah mulai enjoy dengan kehidupan mereka dalam artinya mereka ikhlas menjalani pola diet yang seperti itu dalam artinya yang saya pernah bahas tuh kan banyak banget wanita-wanita atau bineraga yang dia itu tuh ya gak makan gula gak makan garam gak makan karbo bener-bener eat clean ya kalau bahas seorang fitness dan itu banyak juga yang mereka tuh sudah seperti menerima memang takdir hidup mereka tuh makan seperti ini seumur hidup misalnya mereka hanya cheat day misalnya sebulan mereka makan eat clean lalu sehari mereka cheat day gitu sebenarnya kalau menurut saya sih cheat day misalnya mereka berjangka panjang makan sehat dengan eat clean gitu kan lalu sebulan mereka cheat day itu justru menurut aku sih membuat lebih bahaya ya dari segi organ-organ dalam tubuh kita apalagi kalau seandainya ada beberapa orang yang tidak paham mengenai pola makan misalnya sebulan mereka sudah eat clean makannya cuma sedikit supaya otot kering makannya protein dalam jumlah banyak lalu ketika cheat day mereka makan sangat berlebihan dalam artian oh ya ini mumpung mumpung gua lagi cheat day ini gua mau makan apa aja yang semuanya yang gua bisa makan itu gak jarang banyak banget ya akhirnya berujung masuk ke rumah sakit karena lambungnya rusak ya entah lambung rusak atau perutnya itu tuh ada yang terjadi kerusakan di dalam organ-organ usus kita karena kan biar bagaimanapun itu lambung itu kan sebenarnya elastis jadi bisa membesar bisa mengecil jadi saat kita melakukan program diet yang ekstrim seperti itu otomatis lambungnya tadinya membesar itu akan mengecil gitu lalu ketika saatnya cheat day hormon kita meminta untuk makan makanan yang manis dan lain-lain lalu terjadilah si orang tersebut makan dengan jumlah yang berlebihan sehingga menyebabkan sakit perlukan itu sebenarnya sih kurang begitu bagus kalau menurut saya sih ya hidup itu harus balance ya saatnya kita memang harus hidup sehat dalam artian makan sebetul itu oke tapi kalau seandainya baiknya kita makan ya dalam jumlah yang tidak harus berlebihan misalnya kita mau makan apa apa yang kita mau ya kita boleh makan manusia itu masih perlu gula loh sama karbo gak mungkin manusia gak perlu gula karena gula itu akan berhubungan langsung dengan proses pemakaran lemak karbo juga sama dan itu apalagi untuk anak-anak usia yang di bawah 17 tahun yang sudah diajarkan untuk diet ekstrim seperti itu itu akan menjadikan penurunan ini ya fungsi otak gitu jadi kalau aku sih dietnya lebih ke makan apa yang aku mau apa yang aku suka tapi bukan dalam jumlah yang berlebihan gitu jadi misalnya kalau makan kek ya aku makan satu slice cukup terus kalau mau makan pizza aku makan makan sushi pun tadi aku makan banyak gitu kan ya lalu diselini dengan olahraga yang konsisten gitu nah itu membuat kita badan jauh lebih fit jauh lebih sehat dan ya bonusnya itu body goal yang kita dapat dan apa ya mental kita pun juga jadi lebih sehat pikiran juga jadi lebih fresh emosi juga jadi lebih terkendali jadi apalagi wanita itu kan lebih apa ya lebih hormonnya itu lebih banyak bekerja gitu disaat dia lagi hamil hormonnya berubah jadi lebih gampang marah gampang nangis gampang ketawa terus kalau wanita itu lagi PMS ya itu juga hormonnya berubah gitu jadi untuk wanita sih melakukan hal diet ekstrim seperti itu sih menurut aku susah ya kecuali memang dia sudah tidak ada passion untuk apa namanya untuk memikirkan tujuan hidup dia yang lainnya selain body goal tersebut atau selain gue harus dapat body yang bagus yang sempurna gitu tapi kalau kayak saya ya begini aja udah puji Tuhan syukur Alhamdulillah ya nggak gendut gitu kan walaupun belum berotot yang bagus gitu kan ya aku kan memang nggak berotot banyak kan paling cuma perut sama shoulder gitu tapi itu aja udah bersyukur banget sih walaupun masih ada beberapa hal yang mesti ku perbaiki yaitu misalnya seperti bagian paha kendor kan berarti itu memang harus latihannya lebih keras lagi di bagian kaki gitu nah jadi itu kenapa saya bilang kadang kalau lagi ngobrol sama temen sharing-sharing mengenai gimana sih kok lu bisa enjoy banget hidupnya gitu lu badannya bisa bagus tapi bisa makan banyak satu itu aku memang dibantu sama suplemen pembakar lemak ya seperti aku bilang kemarin itu terus di luar suplemen pembakar lemak itu aku memang menjalankan apa yang aku inginkan bukan apa yang orang lain inginkan terhadap diriku gitu even itu suamiku sendiri kadang suami juga sempet bingung gitu ya kenapa sih nggak kayak yang lain gitu-gitu kan tapi ya aku pikir ya aku mau menjalani hidup apa yang aku mau gitu itu lebih bagus ketimbang kita harus mendengarkan apa yang orang lain inginkan dari kita gitu jadi ya itu salah satu ya maksudnya edukasi tentang kesehatan mental ya bukan yang so tau atau bagaimana tapi ini berdasarkan pengalaman karena dulu juga aku pernah berada di posisi yang diet ekstrim banget yang bener-bener selama 3 minggu aku ikutan challenge bersama temen-temenku di tempat fitness aku ikutan challenge 3 minggu kita harus tutupin body fat kemarin tuh body fat tuh tempat 31% lalu yaudahlah aku coba kan memang namanya kita mau ada lomba nggak sama lah kayak bina raga kalau mau lomba kan pasti dia memang totalitas yang nggak makan yang begitu jadi aku coba ikutin diet seperti yang bina raga lakukan no gula no garam no apapun itulah dia harus hanya makan dari rebus-rebusan saja proteinnya banyak gitu 3 minggu turun cepet tapi itu bener-bener aku jadi emosien banget berasa kayak nggak mau di deketin anak karena ngerasa terganggu sekali sama anak ya kalau anak ngomong sama kita aja kayaknya aduh kok berisik banget sih terus otomatis kan dia kan kalau makan suami, anak, makanan pasti kan kita temenin mereka makan juga jadi saat ngeliat mereka makan enak di luar misalnya makan apa yang mereka mau kita nggak makan tuh berasanya kayak kesel gitu aduh kapan sih ini selesai jadi kita bawaannya jadi emosi jadi nggak stabil pikiran juga jadi negatif banget dikit-dikit mau marah-marah, dikit-dikit mau marah-marah dan itu jadi riset buat aku ya aku analisa sendiri sebetulnya itu nggak bagus gitu buat diri kita kalau kita terus dengan jangka panjang yang seperti itu menurut aku sih itu nggak bagus aku 3 minggu begitu aja tuh rasanya kayak udah mati aku marah-marah mulut setiap hari sampai setiap hari marah-marah sama anak, sama suami nah itulah yang aku sharing-sharing ke temen-temenku gitu maksudnya jangan sampai diet yang seperti itu oke nanti kita bikin-bikin video tentang gym sebentar lagi nggak sebentar lagi sih karena aku juga harus siap-siap mau urusan anak-anak dulu nanti kita ketemu lagi di tempat gym kita langsung bikin video-video sambil ngobrol-ngobrol hal lain yang lebih berbuna dan mengedukasi tentang kesehatan pokoknya kalian jangan kemana-mana karena ini kita masih ada mau olahraga mau gym dengan suasana gym yang baru nonton sampai habis dan lihat semuanya keseruan kita hari ini oke ini aku udah ready pakai-pakaian olahraga sebentar lagi mau fitness tapi sebelum fitness aku minum penghangat dulu supaya badanku panas ya jadi kita minum dulu sebentar sambil sampai dulu sebelum mulai ke tempat kita oke kita udah sampai tempat gym nah ini kita udah mau mulai gym lumayan lah tempatnya oke juga buat kita fitness alat-alatnya juga sepertinya lengkap oke ikutin terus hari ini videonya kita akan latihan akan main semua alat yang ada di tempat kita sini oke bye 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 untung hari ini sepi loh guys selesai gak ada orang jadi tidak mengganggu orang tidak mengganggu privasi orang ya jadi kita bisa videoing semua yang memainkan hari ini guys sebenernya ya banyak banget buat cewek-cewek tuh yang takut untuk fitness tuh karena mereka takut badannya berotot seperti bingerada halo guys lo pikir bikin otot itu gampang gue yang latihan lupa tahun-tahun fitness aja tuh otot-tot itu gak jadi-jadi di bagian paha bagian apalagi itu ya dada itu tuh gak gampang bikin otot tau gak sih bikin otot itu susah itu kalo yang pertama ya jangan pernah takut untuk fitness karena pemuntungan otot itu sebenernya gak gampang kita harus jaga makan yang konsisten terus kita juga harus latihannya tuh ada cara-caranya gitu yang kedua daripada lu gendut bagus lu berotot kali daripada gendut gendut mah udah gak ada ini deh udah gak ada obatnya lagi kalo buat cewek setidaknya kalo lu badannya berotot kan keliatan seksinya walaupun gak mungkin cewek itu berotot sampe ya over banget kecuali dia pake steroid kalo cewek itu pake steroid baru bisa berotot tapi kalo dia gak pake steroid itu sampe gila juga gak bakal bisa berotot makanya guys kita tuh harus mengapresiasi bina raga bina raga yang udah konsisten latihan angkat beban yang sudah makannya juga dijaga bener-bener memang harus kita apresiasi banget karena kita tuh kalo mau bentuk otot kita jadi besar itu tuh bener-bener susah banget bener-bener susah jadi kita memang harus menghargai kerja keras bina raga bina raga di luar sana gitu loh kalo pagi kalo yang perempuan ya perempuan tuh susah banget bikin otot gak gampang bener-bener susah jadi kalian tuh jangan pernah takut untuk memulai olahraga apapun ya entah itu muay thai, boxing, atau fitness karena semua itu olahraga jenis apapun itu bener-bener saya dapet tubuh kalian sendiri jadi memang semuanya ada plus minusnya untuk kita oke guys guys lihat tuh di depan gue ada orang berwarna merah kayaknya enak nih kalo kita tendangin kepalanya dia mau kita tendang? oke mau let's go abis ini kita tendang kepalanya dia sampai jatuh ha oke ya bagus ya 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 selamat menikmati hari ini aku mainnya itu full body walk out jadi supaya gak buang waktu kalau sampai besok aku gak bisa fitness hari ini aku mainin semuanya upper dan lower body supaya kena semua setelah gym setelah fitness baru udah kita pergi makan stick supaya dapet proteinnya dapet juga nikmatnya satu set lagi ini aku main kettle chest let's go selamat menikmati guys baju ini tuh ya sebenernya bukan baju tidur loh guys mungkin ada beberapa orang yang gak paham ya ini dipikirnya baju tidur atau apa jadi untuk sebagian orang yang sudah paham ini baju apa jadi ini tuh baju baju untuk bela diri tapi ini pakai untuk fitness juga nyaman juga kok jadi memang ini tuh baju enak banget pokoknya buat nyelam juga bisa buat fitness juga bisa tapi lebih sebenernya baju untuk baju latihan bela diri oke lanjut lagi kita lanjut lagi kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati guys jadi ini tuh salah satu cardio aku pastinya kalau habis main alat itu main fitness pasti aku cardio pakai latihan boxing dan muay thai nah aku tuh selalu kemana-mana tuh bawa personal trainer jadi mau aku ke luar kota luar negeri mau ke villa mau ke hotel pasti aku selalu bawa personal trainer aku yang di belakang ini guys jadi kalian tuh kalau mau fitness harus diimbangi dengan cardio supaya ada pengeringan ototnya oke guys lanjut lagi kita guys tuh tadi itu personal trainer gue udah liat kan personal trainer gue seperti apa yang biasa selalu setiap hari ngikut aku kemana-mana makanya dia yang ngajarin aku soal latihan muay thai boxing ataupun fitness oke guys ini udah selesai fitnessnya sekarang aku lagi ngadem cape banget tadi lumayan lah 1 jam 18 menit latihan dan pada handuk nah ini dia aku sama personal trainer aku hai oke guys cukup sampai disini videonya tadi udah selesai semua udah bikin video dan beberapa pembicaraan yang mengedukasi sampai ketemu lagi jangan lupa di like, comment, and share apalagi yang belum subscribe harus di subscribe youtube aku kita support sesama wanita atau bahkan sesama teman bye bye thank you